Hingga batas waktu tengah malam tadi, Ridwan Kamil Suswono tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Gendati belum ada konfirmasi dari mereka, secara tidak langsung pasangan Ridwan Kamil Suswono telah menerima kekalahan di Pilkada Jakarta karena tak menggunakan hak konstitusionalnya ke MK. Hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, tak ada tanda-tanda dari tim hukum Ridwan Kamil Suswono untuk mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK baik secara luring maupun daring. Padahal mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pilkada, setiap paslon dapat mengajukan keberatan atas ketetapan hasil KPU tiga hari kerja sejak pengumuman hasil rekapitulasi perolahan suara dilakukan. Artinya, tiga hari kerja sejak penetapan hasil Pilkada oleh KPU sudah terlampaui pada tengah malam tadi. Hingga Kamis siang, belum ada konfirmasi dari pihak Ridwan Kamil Suswono mengapa mereka batal menggunakan hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi. Terakhir, saat Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia ditanya soal rencana kubur Ridwan mengajukan gugatan ke MK, Bahlil malah bergeming. Kalon Gubernur Jakarta Pramonanung mengucapkan terima kasih kepada lawannya di Pilkada Jakarta karena tak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika tak ada gugatan, maka dapat dipastikan tak ada putaran kedua untuk Pilkada Jakarta. Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya, Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Rencana Kubur RK Suswono yang sejak awal berniat untuk mengajukan gugatan ke MK sebetulnya sudah terganjal oleh aturan selisih suara. Jika merujuk pada Undang-Undang Pilkada Pasal 158 Huruf C, peserta Pilkada di Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa bisa mengajukan gugatan jika perbedaan total suara sah hasil penghitungan oleh KPU Provinsi maksimal 1%. Sementara di Pilkada Jakarta, selisih suara Ridwan Kamil Suswono dengan Pramono Rano terpaut sekitar 10%. Ridho 39,40% sedangkan Pramono Rano 50,07%. Tim Liputan, Metro TV